Kabupaten Moro Jambi menjadi kabupaten kota pertama di Indonesia yang mensosialisasikan Akademi Sepak Bola United Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan bersama PT 18 Sentral Liga Indonesia tersebut digelar di lapangan SMP Negeri 1 Moro Jambi. Kabupaten Moro Jambi sepertinya patut berbangga. Pasalnya Moro Jambi menjadi kabupaten kota pertama di Indonesia yang mensosialisasikan Akademi Sepak Bola United Indonesia. Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan Moro Jambi bersama PT 18 Sentral Liga Indonesia ini digelar di lapangan SMP Negeri 1 Kabupaten Moro Jambi. Yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi, Ulil Amri, Direktur PT 18 Sentral Liga Indonesia Dari, Presiden Komisaris Akademi Sepak Bola Jambi United Indonesia, Bujang Suryadi. Anak-anak, ibu-ibu guru, bahwa pendidikan itu ada tiga aspek yang harus dimiliki, yang harus kita proses di anak-anak kita. Pendidikan olahraga se-Indonesia yang segera terrealisasikan di SMP Negeri 1 Moro Jambi ini merupakan sentra seleksi atlet-atlet sepak bola dan ini merupakan sekolah sertifikat nasional. Direktur PT 18 Sentral Liga Indonesia Dari mengatakan, sentral Liga Indonesia ini bergerak di bidang olahraga sepak bola. Tujuannya untuk mencari bibit yang berbakat, untuk selanjutnya dibina secara profesional dalam pemahaman di bidang olahraga. Dimana sasarannya adalah sekolah dasar berusia 10 hingga 12 tahun, dan pada SMP 14, 16 hingga 18 tahun. Selanjutnya dari hasil seleksi, yang terbaik akan masuk dalam kelas olahraga 40 orang seluruh Indonesia terpusat di Kabupaten Moro Jambi. Secara nasional, itu Liga digelar bulan Juli. Tetapi launching awal, kita sudah bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Moro Jambi, dimulailah dari Moro Jambi. Harapannya dengan launching ini, bangkitlah semangat atau lahirlah bibit-bibit sepak bola di Moro Jambi ini. Karena Liga ini bermain secara reguler setiap tahun, dan masa terbesarnya itu di Kabupaten Kota. Nanti di provinsi cuma finishing, dan Jakarta juga begitu, finishing saja. Sementara terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi, Ulil Amri, sangat menyambut baik dengan adanya sosialisasi Sentral Liga Indonesia. Karena hal ini dinilai sangat positif dan tidak mengganggu dari jam pelajaran sekolah. Bahkan pemerintah Kabupaten sangat bangga, pasalnya Moro Jambi menjadi yang pertama dan sebagai pusat pelaksanaan. Dan Moro Jambi dalam waktu dekat akan mengadakan seleksi. Dan tidak dipilih siapa yang menang, namun siapa yang main hebat akan masuk dalam Akademi Sepak Bola Jambi United Indonesia, Sentral Liga Indonesia. Katanya salah satu adalah total liga, total liga sepak bola. Jadi saya menyambut baik, karena ini positif. Kenapa positif? Yang pertama, ini gratis, jelas. Yang kedua, ini tidak mengganggu kegiatan belajar. Yang ketiga, kita mencari debit potensial. Terima kasih dengan PT 18 Sentral Liga Indonesia. Artinya, dengan adanya kita bisa bawa PT 18 Sentral Liga Indonesia ke Jambi, ke Moro Jambi oleh khusus, kita bisa membawa apa bisa... Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.